Coba dengarkan kilas informasi ini hanya dalam 1 menit. Pemerintah provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau yang sering disebut dengan UMP 2023 dengan kenaikan di bawah 10%. Kenaikan UMP 2023 di setiap provinsi berbeda-beda, mulai dari yang terendah 2,6% hingga yang tertinggi 9,15%. Hal ini memang bagus untuk para pekerja, tapi naiknya upah minimum pekerja berarti meningkatkan kewajiban perusahaan atau pemberi kerja. Kondisi itu kerap dinilai cukup berat di tengah gonjang-ganjing perekonomian maupun resiko resesi global, sehingga akan ada banyak perusahaan yang melakukan PHK masal. Saat ini beberapa perusahaan besar seperti Ruangguru, Biner Akademi, dan lain-lain sudah mengumumkan akan melakukan PHK masal. Bahkan beberapa perusahaan besar seperti Lingaja, Shopee, Mamikos, Zenius, Sicitpat, GDID, dan perusahaan lainnya sudah melakukan PHK besar-besaran. Aku juga dihancang nih, kalau nggak naik subscriber, bubar aja, bantuin dong.